Masya Allah, part 2 nya mana bang? Kita buatkan sekarang Untuk kalian yang baru klik video ini Coba deh, di atas disana Itu ada part 1 Yang dimana disitu itu caranya instan Untuk sekarang itu cara tidak instan Barangkali kalian pengen Cara yang instan-instan, langsung tempel jadi Kalau sekarang itu Tidak instan, jadi harus melalui beberapa Tahap ketika kalian ingin membuat Video merotal, seperti Tadabur Quran, Tadabur Daily Terus ada Amar TV Nah, yaudah kita langsung aja ya, mungkin yang Gak usah basi-basi, kalian mungkin juga pengen Langsung ke intinya Langsung aja Ketika kalian ingin membuat video Merotal, kalian memerlukan Aplikasi editing video Di laptop Atau PC kalian Seperti apa? Contohnya seperti Adobe Premiere Pro, atau Vegas Pro, atau DaVinci Resolve, atau Capcut juga bisa, nah disini Saya menggunakan Capcut, kenapa? Karena Capcut ini Gratis Kalian bisa download sendiri deh Di web resminya Capcut.com Nah, untuk tampilan sendiri Tampilan awal Capcut ini Yaitu seperti ini nih Kalau kalian lihat, seperti ini Nah Seperti ini tampilan awal Ketika Aplikasi Capcut Dibuka Dan ketika kita klik Tambah ini Start creating Itu tampilannya akan Masuk seperti ini Wih, keren kan? Masya Allah Nah, kalian tinggal masukin aja deh Tapi sebelum kita Lanjut ke sini Kalian harus download dulu Bahan-bahannya Seperti apa? Contohnya seperti Background video ya Background video yang dimaksud seperti apa? Seperti ini nih Nah, disini kan Contoh dari Merotel yang sudah saya buat Yang sudah saya upload juga di Youtube Alvan Media Nah, disini ada background videonya Dan disini ada ayat Disini juga ada Translate-nya Bahasa Indonesia Oke Kalian kumpulkan dulu nih Background-background Untuk video merotel Utamakan Yang Sinkron dengan Ayatnya Maksudnya seperti apa? Ya, misalkan Ayatnya ini sedang Bercerita tentang Hari kiamat Kalian cari tuh Background Video Yang menceritakan tentang Kehancuran Ya Atau ya seperti gitu lah ya Mengerti lah ya maksudnya ya Misalkan Ayatnya ini menunjukkan tentang Cinta Misalkan Kalian tinggal cari aja Stock footage Video Yang bertema Cinta gitu Tinggal ya cari-cari aja lah Dimana kalian carinya Kalian bisa download Youtube bro Banyak banget Youtube gitu kan Stock footage Video Free No copyright Gitu kan Banyak Atau di website-website Yang menyediakan Stock footage Gitu Kalau misalkan Kalian pengen Pake foto Bisa juga Tapi kurang hidup sih Jadi kurang Keren aja gitu Lebih kerennya lagi Kalau misalkan Pake animasi Gitu kan Buat sendiri animasinya Terus Tinggal ditambahin Ayat-ayatnya Itu lebih kece banget sih Menurut aneh Gitu Langsung aja ya Kita Kan udah tau nih Kalian misalkan Udah download Videonya Kalian cari aja sendiri ya Nah disini Saya akan mengajarkan Bagaimana sih Cara membuat Ayatnya ini Ayat Ini Seperti apa Cara buatnya Gitu kan Kalian kan pasti Bertanya-tanya Gitu kan Kalian bertanya Kalian bertanya-tanya Ini bagaimana Cara membuatnya Kita ajarin nih Gitu kan Kita kasih paham Caranya Kalian tinggal Download aja Bukan download sih Kalian pergi ke Webs Quran.com Nah langsung Alih kesini dia Setelah ini Kalian cari deh Suratnya Surat apa Ayat berapa Gitu Kalian tinggal cari aja Disini Nah ini Websitenya itu Setiap Saya membuat video Merotal Pasti saya Mengunjungi Website ini Gitu kan Makanya Ya Kalau misalkan Kalian lihat nih Disini Itu sama Gitu Model-model Ayatnya Disini juga bisa diganti Fontnya ya Di pengaturan Fontnya ada tuh Semani Indopark Tajwid Quran font Bisa juga di Font size-nya Diubah Mau kecil Atau besar Tergantung Mode kalian Pengennya Seperti apa Gitu kan Nah kalau udah Kayak gini Caranya Kalian potong Screenshot lah Istilahnya mah Nah terus Gimana Screenshotnya Apakah di Screenshot Satu Layar Full Atau Ininya Doang Ya tentu Ayatnya Doang Gak semuanya Gitu kan Biar kita Gak dua kali kerjaan Kita pakai Aplikasi yang Namanya Snipping Tool Ya Dia logonya itu Seperti gunting Snip And Sketch Ya Seperti ini nih Ada di layar ya Saya cantumin Besar Gitu Nah aplikasi ini Sangat membantu Untuk Men-screenshot Di bagian tertentu Kalau kita buka Aplikasinya Nah dia akan Seperti ini Langsung aja Diklik Neo Ya Kalau misalkan Dia ini kan Tabnya penuh ya Kalau misalkan Kecil dia seperti ini Kalian klik aja Neo Nah langsung Kalian pilih Lokasi Yang mana Yang kalian pengen Ambil Misalkan Disini ya Ayat ini Ayat dua Saya ambil Segini aja Usahakan Potongnya yang rapi ya Jadi kanan kiri Rata Atas bawah Juga rata Supaya Ketika di Editingnya Itu bisa rapi juga Bisa rata tengah Gitu loh Kita ambil Kayak gini Nah otomatis Dia Akan masuk Ke Snip Dan Sketch Gitu kan Tinggal di save aja deh Tinggal di save Ini caranya Tinggal Control S Aja Control S Tinggal Kalian simpan Namain apa Misalkan Alba Koroh Alba Koroh Gitu kan Add satu Misalkan Atau enggak Add dua Add tiga Nah PNG JPEG GIF Ya seterah lah Pokoknya Antara dua ini nih PNG atau enggak JPEG Kalau saya sih PNG ya Lebih prefernya Langsung aja Di save Kalau udah di save Nanti kan udah masuk tuh ya Ini di close aja Langsung Kita lihat Di Tab downloadnya Nah Tab download disini Sudah masukkan kesini ya Tinggal kalian buka aja Klik kanan Dan Buka di Photoshop Oke disini saya lupa Ngasih tau Kalian disini juga butuh Aplikasi Photoshop Bebas aplikasi Photoshop Yang tahun berapa Nah setelah kalian masuk ke Adobe Photoshop Dengan ayat ini Kalian tinggal ubah Bagaimana caranya Supaya ayat ini Kan fontnya Hitam ya Hitam Dan backgroundnya itu putih Kita ubah Kita balik Backgroundnya jadi hitam Dan tulisannya Font Alkurannya ini Jadi putih Caranya Mudah sekali Kalian klik aja Layar ini Layar 1 Layarnya Kalian klik Klik dulu Baru disini Masuk ke tab Adjustment Disini ada berbagai Pilihan Yang kalian pilih Itu Invert Invert Ya Invert Seperti ini nih Oke Klik aja sekali Jebret Hitam Langsung dia berubah Keren kan Ya udah Setelah ini Langsung aja kita save Ctrl S Ctrl Shift S Ya Oke Setelah di save Kalian Lakukan hal yang sama Seperti tadi Jadi pilih ayatnya Terus Setelah itu Screenshot Bagian ayatnya aja Setelah di screenshot Kalian ubah tuh Yang tadinya backgroundnya putih Ya Backgroundnya putih Seperti ini Seperti ini Ya Saya gedein Kalian ubah menjadi Hitam Seperti ini Jadi hitam Seperti ini ya Sekarang kita Fokus Untuk Mengedit Videonya Bagaimana Nah Caranya seperti ini Kita buka capcut Langsung kita buka Start creating Kita klik Nanti akan Muncul Tampilan Seperti ini Kita tarik aja Drag and drop Project kita Yaitu Background videonya Ya Yang sudah kalian download Atau Kalian sudah punya Stocknya Yang kalian Shooting sendiri Itu langsung aja Dimasukin ke sini Bisa langsung klik import Atau Kalian drag and drop Ke sini Nah disini Saya sudah punya Bahannya Ya disini Tinggal di Drag and drop Aja guys Drag and drop Ke sini Nah Kalau udah Di drag and drop Begini Langsung aja Ditarik ke Bawah Timeline Setelah itu Tidak hanya Bahannya aja Ya Maksudnya Backgroundnya aja Tapi ayatnya juga Kita masukin ke sini Dan yang kita Masukin ke sini Itu Bahan ayat Yang berwarna hitam Yang sudah kita Buat warna hitam Ini Oke Kita masukin Ke Project Capcut ini Oke Kita masuk ke Download tadi Nah ini yang Hitam ya Kita tarik Ke Capcut Kita masukin Sudah masuk Ke projectnya Kita tarik Ke timeline Kita pasin aja Ya Dipasin Detik keberapa Sedang membaca Ayat tersebut Nah Kalau udah Seperti ini Langsung Dipasin aja Kalian taruh Di sebelah kiri Kanan Tengah Nah Biasanya Di bawah sini Tengah Bawah Biasanya ya Nah Di sini kita Kasih space Untuk Translate Di bawahnya Nah Setelah ini Gimana Cara Merubah Hitam Hitam Itu jadi Hilang Tinggal klik aja Timeline Timeline Yang Alba Koro Yang ayatnya Langsung Kita ganti Blend Mode Nah Yang sudah Saya bilang Di awal tadi Blend Mode Ini Itu ada Di rata-rata Di aplikasi Editing Manapun Itu ada Bahkan Yang di HP Pun Fitur Blend Mode Ini Tersedia Seperti Dikin Master Dan Lain-lainnya Nah Kita ubah Modenya Dari normal Menjadi Screen Lihat Di sini Screen Dan kalian Lihat Di sini Perubahannya Saya klik Screen Satu Dua Tiga Hilang Kalau kalian Lihat Di sini Rapih Lihat Rapih Daripada Kalian Hapus Background Kalian Eraser Kita Hapus Kurang Rapih Lebih Rapih Seperti Ini Pake Mode Screen Seperti Itu Sama Seperti Yang Part Satu Kurang Lebih Alhamdulillah Gimana Semoga Apa yang Tadi Saya Sampaikan Itu Bisa Kalian Mengerti Bisa Kalian Praktikan Di Rumah Di Halaman Di Cafe Atau Gak Di Kebon Eh Gak Mungkin Juga Ada Colokan Ya Ya Seenggak Utang 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 Sudah Lunas Di Part 2 Ini Dan Kalau Misalkan Kalian Pengen Lebih Mudah Lagi Mungkin Pake HP Jadi Ngedit Nya Bisa Fleksibel Dimana Aja Dimanapun Kapanpun Mungkin Bisa Di Part 3 Nya Kali Ya Menarik Kapanpun